Sampai dengan saat ini pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB, Partai Demokrat, Kongres luar biasa. Karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB, pengurusnya siapa. Sehingga yang ada misalnya di Medan itu kita anggap sebagai temukader yang itu tidak bisa dihalangi. Kalau kita menghalangi berarti melanggar ketentuan pasal 9 undang-undang nomor 9 dan 78 tentang kebebasan menyatakan perdapat. Disitu dikatakan bahwa boleh orang berkumpul mengadakan dapat umum asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya itu bukan di istana negara, artinya tidak melanggar larangan tertentu. Itu juga bukan di tempat ibadah, bukan di sekolah, bukan di rumah sakit, bukan di arena objek vital. Kalau situat silahkan adakan pertemuan. Sehingga kalau ditanya apakah sah KLB di Medan atau di Deliserdang Medan bagi pemerintah kita tidak bicara sah dan tidak sah sekarang. Karena bagi pemerintah belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu. Jadi tidak ada masalah hukum sekarang. Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY. AHY Putra Susilo Bambang Yudhoyono. Itu yang sampai sekarang ada. Nah kalau terjadi perkembangan baru nanti misalnya dari KLB misalnya ya. Orang yang misalnya dari kelompok yang menyatakan KLB di Deliserdang itu lalu melapor ini hasilnya. Baru pemerintah menilai apakah ini sah atau tidak. Sesuai dengan undang-undang atau tidak. Sesuai dengan ADRT atau tidak. Penyelenggaranya siapa. Baru kita nilai nanti. Nanti pemerintah akan memutuskan. Oh ini sah, ini tidak sah dan seterusnya. Nah nanti silahkan pemerintah akan berpedoman pada aturan-aturan itu. Jadi begini saudara. Kalau ada masalah internal partai seperti itu. Pemerintah memang dihadapkan pada serba sulit. Untuk bersikap. Apakah ini akan dilarang apa tidak. Secara opini kita mendengar. Oh ini tidak sah, ini sah dan sebagainya secara opini. Tapi secara hukum kan tidak bisa. Kita lalu menyatakan ini sah tidak sah sebelum ada data. Dokumen di atas meja. Nah oleh sebab itu ini juga terjadi dulu. Pada tahun 2002. Pak Motori Abdul Jalil misalnya. Mengambil alih PKB dari kelompoknya Gus Dur. Presiden Megawati tidak bisa berat apa-apa. Bukan tidak mau. Tidak bisa melarang. Karena ada undang-undang yang tidak boleh melarang orang berkumpul. Gitu. Kecuali jelas-jelas menyatakan. Melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum. Dia mereka berkumpul. Sebagai sesuatu kelompok masyarakat. Sehingga pada waktu itu. Bumi G juga membiarkan. Motori pegang PKB. Tapi akhirnya di pengadilan. Pada zaman Pak SBY sama. Pak SBY juga tidak melarang. Ketika misalnya ada dualisme PKB yang muncul. Ya di parung dan di hancor. Pak SBY juga tidak melakukan apa-apa. Dibiarkan. Serahkan ke pengadilan kan gitu. Akhirnya pengadilan yang memutus. Gitu. Jadi sama kita. Dan yang akan datang pemerintah pun. Tidak boleh loh. Kalau ada orang internal lalu ribut. Lalu mau dilarang. Seharusnya partai sendiri. Yang solid di dalam. Jangan sampai pecah. Jadi begitu. Makasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like. Subscribe. Dan share ya.